Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Takwa Aquarium Channel Di video kali ini saya akan membagikan cara menangani ikan yang berkena white spot atau jamur Nah kenapa saya membahas ini? Karena penyakit ini sangat sering terjadi pada ikan atau ikan hias yang kita pelihara Biasanya white spot atau jamur ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman Di antaranya karena suhu udara yang berubah Misalnya dari musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan Bisa juga karena kelembaban udara yang sangat tinggi Atau pola makan si ikan kurang baik dan pakan kurang steril atau kurang bersih Nah jamur itu sendiri punya ciri khusus ya teman-teman Biasanya itu di ekor dan di sirip ikan itu timbul bintik putih seperti tepung Nah kalau sudah parah biasanya itu di seluruh tubuh si ikan itu juga akan timbul bintik-bintik putih seperti tepung juga Nah yang kedua itu biasanya si ikan jadi tidak lincah lagi seperti biasanya Dia cenderung di bawah ataupun di atas megam-megam seperti kurang oksigen Nah gimana cara menanganinya Nanti akan saya kasih tahu dan cara pengobatannya Sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Biar saya lebih semangat dan bisa berkreasi lagi Nah ini ya teman-teman saya contohkan ikan yang terkena jamur Dan ini ikan lohan yang lagi terkena jamur Ini di sekujur tubuh ikan lohan ini sudah timbul bintik-bintik putih seperti tepung Nah ini seperti ini ikan yang terkena jamur ya teman-teman Ini sudah lumayan parah karena di seluruh tubuhnya sudah ditumbuhi penuh jamur Dan ini juga megap-megap di atas seperti kurang oksigen Dan tidak lincah lagi Nah ini nanti akan saya kasih obat Kalau kasus jamuran si ikan yang belum parah Itu nanti dikasih garam Tapi garamnya bukan garam dapur ya teman-teman Garam khusus untuk mengobati ikan yang terkena jamur Ini kalau setelah satu hari pemberian garam belum membaik Nanti kita kasih obat seperti metilin blue atau obat jamur yang lain Nah ini lohan tadi yang terkena jamur tadi akan saya kasih garam dulu Dan nanti akan kita lihat perkembangannya Oh iya teman-teman jangan lupa ya kalau ikan yang lagi terkena jamur dipisahkan dari ikan yang sehat Nah nanti kita lihat perkembangannya setelah dua hari Kalau belum ada belum membaik Nanti kita kasih metilin blue atau obat jamur yang lain Ini obat yang saya gunakan yang kandungannya metilin blue Ini sangat bagus ya teman-teman Karena saya juga sering pakai Ini saya tambahkan metilin bluenya Kita lihat perkembangannya dua hari ke depan Seperti apa ini si lohan ini Untuk menambahkan daya tahan tubuh si ikan Kita tambahkan heater ya Untuk menambah suhu Dan nanti kita setel di angka 30 derajat Tambahkan aerotor juga ya teman-teman Ini untuk menambah oksigen di akwarium Biar ketahanan tubuh si ikan meningkat Kan lohan yang lain juga yang lagi dalam pengobatan Teman-teman terkena jamur juga Ini sudah dua hari sudah mulai membaik Bintik-bintik putih pada tubuhnya mulai menghilang Dan ini juga oscar sudah membaik ya Ini saya obati tiga hari yang lalu Ini di tubuh si oscar sendiri sudah bersih Dan mulai nafsu makannya mulai ada lagi nih Nafsu makannya sudah lahap lagi Dan si oscar sudah lahap lagi makannya Sudah sehat kembali Dan ini lohan yang sembuh juga ini Sudah tiga hari juga ini Sudah bersih ditubuh ikan Bintik-bintik putihnya sudah menghilang Cuma memang belum begitu lincah Seperti biasanya Nah ini juga contoh lohanya ya Yang kemarin saya obati Sudah sembuh juga Dan sudah lahap lagi makannya Oke kan lohanya sudah diupati Sudah sehat Dan makannya sudah lahap lagi Sudah limpah lagi Itu tadi ya teman-teman Cara mengatasi ikan yang terkena jamur Atau white spot Semoga bermanfaat Terima kasih sudah mengikuti channelnya Takwa Kurium Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh